Kenal sebagai pasangan selebriti yang selalu terlihat harmonis dan seringkali memamerkan kemesraan kehadapan publik. Tentu banyak orang yang penasaran sebenarnya seperti apa awal perkenalan antara Anang Hermansyah dan Ashanti, sebelum akhirnya lama membina rumah tangga. Lantas benar keayah dari Aurel Hermansyah itu dulu sempat kesulitan dalam menaklukkan hati Ashanti. Kita kenal tuh 2010 akhir. 2010 akhir aku ingat banget abis ulang tahun aku, terus aku tuh diundang Mas Anang ke launching tanpa bintang. Aurel sama Anang kan. Rasanya tuh perkenalan kita, perkenalan official yang kenalan. Jadi kan kalau dihitungkan 2019 sekarang, lu tuh 9 tahun kan. Kau kamu ingat ya? Ya lu juga ingat. Terus di 2011 tuh kita udah mulai bikin proyek duet. Jadi 8 tahun tuh kita bener-bener setiap hari bareng lho. Hampir. Oh iya dulu. Nggak, dulu tuh udah gak, aku tuh gak tau kenapa mau nikam sama dia. Dulu dia kadang lantis-lantisnya salah sekali lho. Ya, dulu tuh songong nih Belin. Terus kayak... Nggak mungkin. Kalau aku songong gak mungkin banyak temen aku. Nggak, sama aku. Memang kamu perempuan dulu yang tak songong gitu. Iya, gitu aja kamu yang ngejar gimana. Dia tuh, maksudnya ngejar, tapi kayak... Nggak yang terlalu gimana ya. Yaudah kalau ngejar-ngejar, tapi nanti dia kayak tepas udah dapet gitu. Udah, biasa aja. Ngejar lah daku, kalau aku tangkap. Ngejar, pas orang-orang ngejar, udah dipacarin. Jadi udah biasa aja cuek gitu. Tak hanya itu, Anang Hermansia dan Asyanti yang selama ini terlihat bergelimang harta, juga sempat mengalami masa-masa sulit. Keduanya pun menceritakan kisah suka duka mereka sebelum akhirnya bisa memiliki kehidupan seperti saat ini. Mungkin banyak orang yang nggak tahu up and down-nya kita gitu. Bukan orang liatnya kayak kan di luar tuh kayak seneng aja gitu. Padahal dulu tuh kalau aku lagi cerita-cerita sama dia, ingat nggak dulu waktu kan duet dulu seminggu bisa 3-4 kali. Sampai 3-4 tahun mungkin orang jendut, terus kita nggak buat apa-apa, kita kerjaan tuh cuma sebulan dua kali. Terus di situ aku ingat banget, kita nggak punya uang, aku jualan apa ya, jualan kefir, coba masker kefir utama kali, ingat nggak? Terus sedih banget. Itu bener-bener apa? Itu yang aku tuh kalau ngeliat apa? Flashback masa-masa itu susah tuh kayak, nggak susah sih, nggak boleh ngomong susahnya masa-masa up and down kita tuh kayak, ya Allah kita bisa sampai kayak gini tuh luar biasa gitu. Terus aku mau jualan kosmetik waktu itu. Dia bilang, kita cuma punya modal waktu itu berapa gitu. Jangan, aku bilang. Dia bilang, nggak, nanti kalau rugi nggak punya duit lagi buat sekolah anak-anak gini-gini. Aku yakin, aku bilang, kita bisa. Wow, dia, kita berbahagia banget waktu itu. Alhamdulillah kan, misalnya sampai hari ini alhamdulillah lah lancar. Jadi, proses-proses itu yang kadang kalau kita lagi ngobrol berdua tuh suka lucu ya, gitu. Kayak, Tuhan nggak sih? Ada, nggak ada, 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 setiba-tiba. Ya banyak lah, banyak proses yang kadang-kadang kita berdua sendiri merasa Allah itu terlalu baik sama kita berdua. Terima kasih.